Hii wabarakatuh teman-teman Mojokerto TV semuanya Kali ini kita berada di sebuah pantai Atau di sebuah bibir pantai Yaitu di Kabupaten Malang Dimana sekarang kita menemukan sebuah fenomena yang sangat unik sekali Yaitu sebuah pulau kecil Yang dimana di dalam pulau ini Terdapat banyak sekali cerita kuno masa lalu Di sini juga pintu gerbang Nyilorokidul Yang konon katanya sangat misteri sekali Bagaimana cerita sesungguhnya dan bagaimana keadaan di sana Kita akan eksplor di pulau Hanuman Yaitu pulau di Malang, pantai selatan teman-teman Kita juga akan mencari tahu Seperti apa cerita yang sesungguhnya Kepada masyarakat sekitar Oke, ikuti perjalanan Mojokerto TV Yo, amblas Lima Nenggal Yo Nggak ada, hilang Hilang Sampai saya ingin situ urung ketemu Ya, yang namanya Tapi suwis dari Spanyol Ketemu ya, wis Kici, syek, ureb Kici, wis Mati Sampai Sampai jam Selamat menikmati Sampai jumpa To Terima kasih. 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 pasang teman-teman ini kelem ya jadi saya nggak lama-lama disini karena serem sekali dan sangat bahaya sekali ini kalau misalnya tidak ada keperluan atau disini memang tempat semedi teman-teman ya seperti ini ini sebuah among-among jadi cerita-cerita tentang ini loh gitu itu memang benar-benar banyak kalau pintu istana-istana sana bukan enggak cuma satu ya ada beberapa pintu nah disini juga salah satu pintu ke istana Kanjeng Ratu makanya pintu itu yang di selo penangkep itu kenapa sih kok selo penangkep selo bukan waktu penangkep itu kembar begini ya ah ya saya koyok kupu tarung gitu itulah namanya selo penangkep cuma yo hati kita itu memang harus yo namanya ini laut satu memang laut ini kalau saya sih tidak percaya bahwasannya ada penguasanya karena naik saya lihat lagi luar biasa luar biasa keindahan alam laut Indonesia laut pantai ini masih kita menjumpai seperti ini teman-teman ini pandan dan ini kalau apa namanya kalau berbunga Masya Allah itu baunya sangat harum ternyata kita mupeng temen-temen ini di bibir pulau kita bisa enggak naik sini ya coba kita akan mencoba ya naik ini di atas bukit Hanuman wuuh disini cedik sekali nah Oh kita menjumpai teman-teman tempat pertapaan jadi kita menjumpai sebuah tempat pertapaan dan ini pas di atas ya di atas bukit betul dan disitu juga ada kita coba lihat tapi mbak tapi jadi mungkin ngaduk kesana ya pas ke pintu tadi hai 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 ini menurutnya kita bisa melihat ini di tengah dari bukit ini ya dan kita nggak bisa temen-temen kemana-mana lagi karena sangat lebat sekali dan berdiri ya jadi kita turun ya karena kita sudah tahu bahwa saya disini tempat pertapaan ya dan disini secuk sekali kalau disini kita akan turun ya jadi suara ombak sangat kincang sekali temen-temen dan anginnya juga sangat kincang sekali seperti itu serasa kita tidak mau meninggalkan dengan ini menurut kita akan menuntaskan perjalanan kita dalam memutari pulau Hanuman ini ya masih sangat ternyata setelah kita masuk itu besar temen-temen jadi kita lihat dari sana dari bibir pantai itu kelihatan kecil ternyata ya luar biasa dan pemandangannya waww ini istimewa Beijing dan ini ada sebuah apa nama ya Hanuman beach atau pantai Hanuman ya ya terus berjalan lumayan dan sekarang kita tepat jam 12 siang ya temen-temen sangat panas semoga saja kita kena apa namanya pinginnya angin teguran ombak jadi kita masih seger dan masih semangat semangat intinya oke jadi seperti itulah temen-temen eh sebuah cerita atau sebuah pulau unik yang dinamakan pulau Hanuman ya jadi seperti itu suasananya ya ya oke temen-temen eh Majokotor TV semua terima kasih atas perhatian anda dan mohon maaf jika ada kata dan narasi yang salah atau menyinggung perasaan siapapun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya jadi kami akan undur diri undur diri kami akan menutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Rahayu 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 Rahayu